Pemirsa langkah pemberatasan pornografi dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memblokir 1,2 juta situs pornografi yang tersebar di Indonesia. Kominfo juga bekerjasama dengan berbagai platform media sosial untuk memonitoring konten-konten negatif. 1,2 juta ya? Dari tahun kita punya sistemnya 2016. 2016 berarti hampir 5 tahun terakhir. Mereka kan masuk lewat macam-macam platform ya, terutama lewat media sosial ya. Nah jadi kita pantau terus. Nah sistem yang dibangun di Direkturat Jenderal Aptika itu coba mendetect semua yang konten-konten negatif itu. Jadi itu sudah masuk list, jadi keywords yang pornografisal macam itu masuk list, judi online masuk list, terorisme masuk list. Nah Anda bisa bayangkan di jagad digital itu kan ada jutaan ya, jutaan tweet misalnya gitu, jutaan posting gitu ya. Dan itu kan nggak mungkin dilakukan oleh tenaga manusia untuk memelototinya setiap hari gitu. Nah jadi kita pakai mesin yang memang sudah didesain cukup canggih, tapi juga dibantu oleh monitoring yang dibuat oleh tenaga-tenaga kita juga. Dan kita berdasarkan juga dengan platform gitu, perusahaan platform digital, untuk sama-sama mengawasi nih konten-konten ini. Dan mereka kan punya community guidelines-nya juga untuk pelaporan. Jadi setiap kali ada konten negatif.